Seorang wanita asal Balai Endah, Kabupaten Bandung mendapatkan perlakuan tidak pantas dari seorang pria misterius. Pelaku yang menggunakan sepeda motor nekat membuka celana dan memaksa korban yang tengah mengepel teras rumahnya untuk melirik ke arahnya. Teror pelecehan seksual tak hanya terjadi di Tasik, Malaya, Jawa Barat. Kini di Kabupaten Bandung, seorang pria misterius dengan menggunakan jaket kulit dan penutup wajah melakukan tindakan hampir serupa dengan apa yang terjadi di Tasik, Malaya beberapa waktu lalu, yakni memperlihatkan kemaluannya pada seorang wanita berinisial NF di kawasan desa Mekarsari, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung. Peristiwa ini terjadi saat korban yang tengah mengepel bagian teras rumahnya dipanggil beberapa kali oleh pelaku. Korban yang tidak menggubris membuat pelaku justru semakin nekat. Pelaku kemudian membuka celananya lalu memanggil kembali korban dengan nada yang keras sehingga korban pun secara spontan melirik ke arah pelaku. NF yang kaget bukan kepalang melihat pelaku yang mendekat dengan kondisi setengah telanjang sontak berteriak memanggil sang ibu untuk meminta pertolongan. Pelaku yang panik kemudian kabur dengan menggunakan sepeda motor jenis metik berwarna putih. Korban berinisial NF mengaku kini dirinya trauma atas kejadian yang menimpanya. NF sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Ia berharap agar pelaku segera ditangkap dan diproses secara hukum agar tidak ada lagi korban-korban pelecehan selanjutnya. Dengan kejadian ini bagaimana? Takutlah? Aku seumur hidup baru kejadian itu. Takut? Sumpah, sumpah takut banget. Saya tidak menyangka biasanya kan aku cuma melihat di TV-TV doang kan. Ini aslinya aku melihat dan aku merasainnya. Jadi takutnya dia trauma. Sampai sekarang juga kayak masih takut gitu kan. Takut keulang lagi. Orangnya takut, takut dia apalagi dia tahu maaf. Tendamu aja. Korban berharap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas kasut eksibionis ini. Sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Baik di Kabupaten Bandung maupun di seluruh Indonesia.